Presiden Jokowi rupanya tak mempermasalahkan dialog proposal damai soal konflik Rusia-Ukraina yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meskipun proposal damai itu menuai polemik dan menjadi sorotan dunia, Presiden Jokowi Dodo justru memberikan pujian pada menahan Prabowo dan sama sekali tidak mempermasalahkan. Usulan Prabowo disampaikan dalam ruang lingkup forum bukan terkait diplomasi antar negara. Jokowi menjelaskan dirinya sudah meminta penjelasan Prabowo soal proposal usulan tersebut. Presiden Jokowi mengakui bahwa sejak awal sikap Indonesia terhadap konflik Ukraina dan Rusia telah jelas dan tegas. Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dari negara lain. Semua negara tetap dan tidak akan berubah. Sehingga itu juga yang kita sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin, kata Jokowi. Usulan perdamaian itu sebagai usulan berdasar dari dialog dan perbincangan bukan dalam perundingan antar negara. Dalam hal ini Jokowi menilai usulan-usulan ini sebagai langkah baik dan diperkenankan untuk disampaikan. Bahkan kepala negara juga memberi dukungan atas ide dan gagasan yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut.